Habis itu, gak perlu cuci tangan lagi juga. Oh iya, ya bener juga ya. Praksis juga. Karena kalau cuci tangan ya, pakai sabun pun sampai besok masih bau-bau. Udah, sekarang makan Nurian. Habis bakar kalori, nambah kalori lagi nih. Rekut kolesterol. Kolesterol juga memang ya. Ini aku harus cuci tangan dulu kali ya. Ada cara lain, itu disitu ada sarung tangan plastik. Oh, jadi buatannya pakai ini. Habis itu, gak perlu cuci tangan lagi juga. Oh iya, ya bener juga ya, praktis juga. Karena kalau cuci tangan ya, pakai sabun pun sampai besok masih bau dulu. Kalau pakai gini, praktis. Gak perlu cuci tangan. Langsung aja nih. Silahkan. Nah, duriannya cakep banget ya. Warnanya juga kayaknya cantik. Warnanya kuning. Ini jus durian, rasanya kayak durian pasti. Gimana rasanya? Enak, dan manis itu pas. Ada kan yang suka terlalu manis. Teksturnya gimana? Lembut ya? Lembut. Tau gak durian ini apa namanya? Apa? Wah, kita berada di bawahnya itu tuh. Namanya durian kan yao. Uangnya kuning, dan kalau kita lihat bentuknya selalu yang bunder gitu ya. Manis, lembut ya. Dan ada aromanya ya, sekalipun gak terlalu kenceng. Aku justru lebih suka yang aromanya gak terlalu ini. Kalau ternyata kenceng itu, ini gerak duluan ya. Kita sudah kaget duluan ya. Itu apa? Ini kolak duren ya. Yang ketannya saya masukkan ya. Ketan santannya itu ya. Kental, gurih gitu. Nah, ketannya itu pulen banget. Nah, campur dengan duren ini. Cakep banget. Nah, ini selapa bakar ya om ya? Iya. Makannya harus ngeruk-ngeruk sendiri. Habis ini mau gak kita makan menado? Boleh, boleh. Boleh ya? Iya, kita makan menado. Kita menuju ke kasuan. Pedas-pedas gitu kan, man? Pastilah. Ya, aku suka pedas. Sesudah yang tadi. Sub indo by broth3rmax